Intro Pemirsa Presiden TV kembali lagi di acara dialog spesial ekonomi Saat ini telah hadir di studio Bapak Roy Darmawan dan juga Bapak Asmi Sekarang kita akan membahas tentang hari pertama pembukaan konferensi Asia Afrika Yang kita tahu telah hadir 106 negara peserta konferensi Asia Afrika di Jakarta Dan telah dibuka juga oleh Presiden Joko Widodo membuka sambutan yang sangat luar biasa Menentang kekuatan-kekuatan penjajah ekonomi dunia banyak dipuji Dan sekarang kita akan tanya kepada Bapak Roy terkait dengan apa hasil konkret sebenarnya Pak Hasil konkret dari konferensi Asia Afrika hari pertama kemarin Pembukaan konferensi Asia Afrika ini menegaskan kembali dasar sila Bandung Sebagai sebuah komitmen yang dibangun pada tahun 1955 Dan ini mengingatkan kembali kesepahaman dan juga pentingnya untuk memahami perspektif dan kebutuhan Serta cara berpikir setiap negara-negara yang ada di Asia Afrika Untuk hasil kita masih menunggu hingga penutupan di Bandung pada hari Jumat Penegasan bahwa kembali kepada komitmen yang telah dibuat negara-negara Asia Afrika pada tahun 1955 ini Menjadi sesuatu yang mendasar pada pembukaan ini Dan diingatkan bahwa tantangan global pada saat ini Yang kemudian dihadapi oleh masyarakat dunia Baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya Juga menjadi sesuatu yang ditegaskan kembali Untuk mengarah kepada komitmen besar dari hasil pembicaraan bilateral Antara kepala negara maupun di tingkat ministerial Dan kita masih menunggu mengarah kepada hasil Yang setelah adanya pembicaraan bilateral ini Kemudian semakin mengemukakan kira-kira tantangan global Serta apa yang bisa dibuat kesepahaman dan kerjasama Di antara negara-negara tersebut Jadi kita masih menunggu hasil akhir dari Proses KA ini yang akan ditutup hari Jumat sore di Bandung Hari Jumat sore di Bandung Bapak Asmi, terkait dengan konteks ekonomi global Saat ini ya Presiden Jokowi Dodo itu menyinggung Kekuatan-kekuatan ekonomi dunia Seperti IMF, World Bank, semacamnya itu Bagaimana pandangan Bapak Apakah itu konkret ketika KA itu dapat keluar dari jerat sistem tersebut? Ya kita menganggap ini satu adalah konferensi yang sangat luar biasa Bagi negara Republik Indonesia telah sukses Mengadakan konferensi besar ini Menjadikan satu kuasa yang akan membalanskan kuasa ekonomi dunia Dan kuasa politik dunia Dimana peran Indonesia sejak 1995 Itu sangat powerful ya Kalau kita lihat dari segi pengaruhnya Bagaimana Indonesia telah sukses Mengconvincing para negara-negara Asia Afrika Untuk bersepakat menjadi sebuah negara yang sangat berkecuali Dan juga bermaruah, bertabat, menghormati piagam PBB Dan dengan dasilah sepuluhnya yang telah dihasilkan di Bandung Sangat menjadi panduan kepada seluruh negara Asia Dan kita yakin pada pertemuan Kongres kali ini Pasti ini akan membuahkan lagi satu terobosan yang akan Mudah-mudahan dengan opini publik ini Sangat mengharapkan Pak Jokowi pemerintahan sekarang Akan membuahkan satu komitmen Dimana bagaimana Indonesia akan menjadi jaguhan kepada Asia Afrika ini Dengan kerjasama selatan-selatan negara-negara Asia Afrika Akan membawa satu terobosan Konsep kita tidak hanya bergantung kepada kekuasaan negara besar Seperti negara blok Amerika, Eropa dan yang ada sekarang Bukannya ukuran untuk kita menjadi sebuah negara yang hanya bergantung kepada negara-negara maju Asia Afrika harus menjadi sebuah role model negara yang juga bisa membangun Dengan cara negara-negara Asia Afrika yang lebih luar biasa Maka ini yang kita expectation daripada hasil konferensi kali ini Mudah-mudahan Pak Jokowi akan membawakan satu real konsep Pembangunan ekonomi, pembangunan yang boleh menjadikan Kerjasama negara Asia Afrika ini lebih mandiri dan lebih mengejutkan dunia Sekarang kita tahu Pak, konferensi Asia Afrika itu yang diadakan di Jakarta dan Bandung ya Dihadiri oleh negara-negara dari benua Asia dan Afrika Dan memang kekuatan ekonomi global itu kan sedang bangkit yang ada di selatan Jokowi bilang kita akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang memegang peran di Ekuator Jadi negara-negara yang ada di katulistiwa seperti itu Indonesia kan masuk di katulistiwa Apakah itu hanya sekedar ucapan atau memang mereka punya strategi? Bagaimana Bapak Roy melihatnya? Saya melihat ini sebagai sebuah optimisme ya Sebuah optimisme ini berangkat dari sebuah keyakinan dan sebuah tujuan maupun visi yang jelas Dan ini merupakan sesuatu yang sangat urgensi untuk dilakukan Sebagaimana kita ketahui juga di dalam tahap melakukan perubahan Termasuk di dalam perubahan skala yang luar biasa besar The first step and the most important is create the sense of urgency of change Jadi mengangkat dan memperkuat urgensi untuk perubahan yang dimulai dengan sebuah visi Dalam hal yang dikembangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi Dodo Bahwa memperkuat sebuah visi besar Bahwa kita perlu memiliki setidaknya spirit kemandirian ekonomi Ini menjadi sesuatu modal yang luar biasa penting Dan saya melihat bukan sebagai bahasa basi ya Dengan spirit tersebut maka akan tercipta upaya-upaya akan tercipta strategi-strategi Yang dibarengi dengan keyakinan bahwa kita dapat mencapai kemandirian ekonomi Bahwa output maupun outcome itu ada proses untuk mencapainya ya Karena pertumbuhan ekonomi yang membuat kita bisa lebih mandiri Dan juga perubahan cara berpikir bagaimana kita bisa maju Ini memerlukan sedikit waktu ya Memperlukan tahapan-tahapan Dan kita akan menuju ke sana Sesuai dengan apa yang dikembangkan Bapak Presiden Republik Indonesia Jadi ada semacam optimisme yang harus ada di setiap kepala negara gitu ya Pak ya Dari adanya konferensi-konferensi yang diadakan Dan kita akan melihat bahwa kekuatan globalnya itu ada perserikatan bangsa-bangsa di sini Mungkin nanti saya akan bertanya kepada Bapak Asmi Tapi sebelum kita membahas hal tersebut Saksikan pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton!